Setiap pasien yang masuk ke ruang rawat untuk mendapatkan perawatan, khususnya yang masuk ke ruang perawatan intensif, dia akan mendapat pengkajian kritis oleh seorang perawat profesional yang bekerja di ruang intensif tersebut. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengkajian kritis itu dilakukan, khususnya pengkajian survei primer. Sebelum melakukan tindakan, berdoa dulu, kemudian memperhatikan privasi pasien dan menggunakan APD sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian, melakukan pengkajian primer ABCD dengan cepat dan singkat. Survei primer ROE, cek apakah jalan nafas ada obstruksi atau tidak. Caranya, ajak pasien berbicara. Jika pasien mampu menjawab, berarti tidak ada obstruksi jalan nafas. Apakah pasien bernapas spontan atau memakai ventilator? Apakah pasien memakai orofaringial airway atau opak? Atau pasien memakai nasofaringial airway? Pada pasien yang pakai ventilator, lihat dan catat ukuran ETT yang dipakai. Cek apakah ETT berpindah posisi atau tidak. Cocokkan dengan catatan yang sebelumnya ada pada saat dokter memasang. Misalnya, ukuran ETT nomor 8 terfiksasi pada 23 cm pada bibir. Cek tali cup dan tekanan kuf. Jika pasien memakai tracheostomy, cek jenis cup, ukuran, dan posisi. Cek kulit sekitar area insisi. Apakah ada lecet? Cek tali cup dan cek kuf. Dan cek kebersihannya. Pada survei primer B atau breathing, baca di monitor jumlah RR, SPO2, cek pengembangan paru. Apakah pengembangan paru pada sisi atau pergerakan paru pada sisi kiri dan sisi kanan? Apakah simetris atau asimetris? Apakah menggunakan otot bantu nafas? Amati apakah pasien memakai oksigen, jenis oksigen yang dipakai. Apakah nasal kanul, face mask, venturi mask, nasal high flow, non-rebriting mask. Survei C, survei primer sirkulasi. Lihat atau cek tanda-tanda klinis yang ada. Lihat di monitor tekanan darah, nadi, HR, hemodinamik pasien, MAP, CVP, kemudian cek kapilari refill, cek kulit dingin, hangat, apakah lembab, kemudian apakah ada tanda-tanda shock. Selanjutnya adalah survei primer disability. Observasi tampilan umum pasien. Cek kesadaran pasien secara kualitatif dan secara kuantitatif. Hitung AVPU atau GCS pasien. Cek nyeri, gunakan skala nyeri sesuai kondisi pasien. Jika sadar, gunakan skala 1-10. Jika pasien tidak sadar dan memakai ventilator, maka gunakan chipot atau BPS. Jika pasien tidak memakai ventilator, gunakan chipot. Kaji pergerakan ekstremitas. Apakah semua ekstremitasnya bergerak atau tidak. Kaji tingkat agitasi atau sedasi pasien. Gunakan instrumen ras. Kemudian kaji apakah pasien delirium atau tidak. Gunakan instrumen CAM ICU. Survei E atau exposure, yaitu monitor suhu pasien, monitor apakah pasien memakai infus, monitor lingkungan sekitar pasien, obat-obat yang dipakai. Di E juga cek hasil-hasil pemeriksaan yang diterima. Demikian video ini disampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Daaah!